Halo, welcome back, ketemu lagi dengan gue Farhan Eriza Kali ini kita bakalan ngebahas tentang 3 job wajib yang ada di dalam 1 ID Yang pertama-tama, job wajib yang harus ada di dalam 1 ID itu adalah Berseker Untuk saat ini, dengan meta yang sekarang, berseker itu sangatlah dibutuhkan dalam setiap ID Kalian nggak perlu mikirin job-job lain dulu, intinya lo mesti punya berseker dulu Setelah kalian punya berseker, kalian wajib memiliki 1 demolitionist Kalau kalian udah punya demolitionist, baru kalian bikin artisan Atau kalian mau bikin artisan dulu, baru demolitionist bebas Pokoknya, 3 job wajib ini harus ada di dalam 1 ID Nah, gimana kalau apostel? Apostel ini juga job wajib Tapi apostel ini jangan disatuin ID-nya Kalau bisa apostel itu dipisahin Nah, kenapa gue bilang semua job ini wajib 3 job ini wajib dan ini 1 job harus beda ID Nah, ini gue bakalan jelasin disini ya Berseker Kita mulai dari berseker dulu Sesuai meta yang sekarang yang ada di seal online Semua seal official, semuanya udah sama metanya Dari seal online Korea, Thailand, USA USA itu Blade of Destiny ya Terus abis itu ada seal, bentar Ada seal Brazil, seal Filipin Itu seal Vietnam Itu tuh semuanya tuh kalian ngebutuhin berseker Karena yang namanya official Itu dia ngambil update dari developer Update developer itu selalu sama Gak pernah beda-beda di setiap official Kayak gitu Jadi berseker itu emang udah imba di semua seal official Kenapa kalian harus bikin berseker? Karena berseker itu sekarang can do anything Semuanya yang berbau-bau farming Lawan boss yang gede-gede Itu tuh semuanya bisa Jadi kayak lawan boss yang kuat lah Atau pokoknya intinya selama dia farming Lawan boss Itu sekarang semuanya pake berseker gitu Job-job lain menurut gue udah gak worth gitu kan Karena berseker dia punya damage yang besar banget Terus dia juga punya skill area Terus dia juga punya reflect damage Dia juga punya immune gitu kan Ini job yang udah kompleks banget Yang semua orang harus punya Nah Untuk kegunaannya nanti gue jelasin di akhir Demoletionist Demoletionist Kenapa kalian harus punya demoletionist Karena Dengan job demol ini Kalian bisa ngelewatin event-event yang menurut kalian itu sulit Sulitnya gimana Jadi sometime tuh ada event yang Kayak lu mesti ngehit object gitu kan Lu mesti ngehit object Tapi Objectnya itu Kalau dipukul sama orang tuh cuma 1, 2, 1, 2, 1, 2 Seberapa tinggipun damage lu Dikebuk cuma 1, 2, 1, 2 Tapi dengan adanya demoletionist Kalian bisa ngelewatin Gap damage itu Dengan skill time bomb Karena time bomb ini nih skill yang bener-bener Bisa Apa ya Dibilang gak ya Dia bisa ngebreak limit damage gitu Dengan efek splashnya Jadi dia kan punya The bomb explode and attack the target And their surrounding also Nah disini nih maksudnya Their surrounding also ini Semua objek di sekitar objek tersebut Dia bakalan kena splash damage-nya Sebesar splash damage yang ada di dalam monster Kayak gitu Misalkan Kalian pake time bomb Ke monster Sukubus Misalkan kan ya Ke monster Sukubus Kalau Sukubusnya gak mati Dia tuh akan ada splash damage-nya Misalkan sebesar 20 ribu gitu Dan 20 ribu itu rata Kena ke sekelilingnya Baik itu monster Ataupun itu objek yang gak bisa di hit Seperti pohon Terus kotak Atau apapun itu Jadi tuh Time bomb ini nih Berguna banget gitu Dan Job demoletionist ini menurut gue berguna banget Untuk Ada di setiap ID Karena ada event-event yang gak bisa dilewatin semua job Dan cuma bisa Bisa dilewatin semua job Tapi akan lebih mudah dengan demoletionist Dan Kenapa harus ada artisan Kenapa harus ada artisan Karena yang kita tau artisan ini Job refine yang sangat berguna gitu Apalagi diliat dari meta sekarang Ada yang namanya Albero special box Dan Albero special to box gitu kan Dia itu Berguna untuk Ngerivine item special Nge cover special item Kalau misalkan gagal Dia aman gitu 80% atau 100% gitu kan Dengan Albero special box 2 gitu kan Nah Kenapa harus pake artisan Karena 2 item mall tersebut Gak bisa digunain di Olsen gitu Jadi kalau misalkan kalian pake Albero jewelry box Atau Albero tool box 2 Itu kalian bisa pake di Olsen Dengan batu-batu refine gitu kan Kayak white runestone Terus kalian bisa pake Black runestone Gold runestone gitu kan Nah tapi kalau dengan item mall yang baru sekarang Yang lagi hit sekarang itu kan Yang special item toolbox gitu kan Nah Ini nih Special item toolbox itu tuh Gak bisa dipake dengan batu-batuan Jadi mau gak mau Kalian harus pake artisan Kenapa harus pake artisan Karena artisan itu Ada skill secret method Bentar Disini dijelasin gak Skill secret method Gue gak buka accountnya Karena gue gak punya Apa Gue punya job-jobnya Cuma gue gak mau Ngeshare nickname-nya Jadi gue males ngedita Jadi gue pake website aja Skill secret method ini Sangatlah berguna Untuk kalian melakukan Refine item plus Jadi plus 1 sampai plus 12 Tanpa Menggunakan batu-batu Yang bisa dipake di Olsen Kayak gitu Jadi kalau kalian mau pake Special item toolbox Gitu kan Tapi kalian gak mau Pake batu Dan emang gak akan bisa Pake batu Jadi kalian akan pake artisan Karena change-nya itu Naik sekitar 10% Daripada Kalian lempak normal Pake job masing-masing Kayak gitu Nah terus Kenapa harus ada apostel Dan kenapa apostel ini Harus ada di beda ID Jadi disini gue jelasin Apostel ini job wajib Untuk para petani Gitu kan ya Karena lu harus punya Berseker Otomatis Kalau lu emang pengen solo Menikmati hasilnya sendiri Lu harus juga punya apostel Tapi apostel dan berseker itu Gak bisa dijadiin 1 ID Dan gue gak nyaranin Apostel, demol, artisan Itu dijadiin dalam 1 ID Kenapa? Karena Kalau misalkan apostel sama berseker Atau sama 3 job ini Dijadiin dalam 1 ID Gimana caranya lu hunting Gitu Jadi misalkan gini Lu lagi online berseker Gimana lu mau pake buff apostel lu Sedangkan berseker dan apostel ini 1 ID Kayak gitu Nah jadi apostel ini Lebih baik di beda ID Karena Kalau kalian takut Ah bang Tapi gue di apostel Pengen bikin artisan juga Gue pengen demolitionis juga Ya sekarang gini bro Lu kalau mau nempa itu Lu bisa nge-trans itemnya Ke artisan gitu kan Dan kebetulan Dan sampai saat ini Gak pernah ada event Yang menyediakan Acessory spesial Yang gak bisa ditrans Untuk tipe-tipe apostel Kayak gitu Kalau dulu kan ada Namanya gold dragon glove Gitu kan Itu gak bisa ditrans Dan itu Eventnya Durasinya pendek banget Tapi itu kan Untuk job hitter Bukan job apostel Gak pernah ada Sampai saat ini Itu belum ada Acessories magic Atau Event yang berhadiah Item magic Yang untradable Itu belum ada Kayak gitu kan Dan Mungkin ada Tapi untradable nya itu Untuk Ya bener-bener ini item magic ini Ini emang untuk apost Itu belum ada Kayak gitu Jadi Santai aja Kalian tuh bisa Memisah ID apostel Dengan 3 job Utama ini Nah Sekarang mekanismenya Kayak gimana Ini tips dari gue Kalau kalian baru main seal Kalian buat dulu Yang pertama kali Artisan Setelah kalian punya artisan Kalian gak usah Nyampe artisan Kalian sampe Craftman level 100 aja Udah stop Gitu kan Abis itu kalian bikin warrior Kalian bikin warrior Bersama teman kalian Mungkin bikin apostel Nah Kalau kalian udah buat itu Kalian selesain Berseker kalian Sampai level 261 Atau kalian mau jadi Zertumbal Sampai 212 Itu silahkan Tapi gue gak nyaranin Kalian bikin Zertumbal Karena Gak worth gitu Menurut gue Nanti penjelasannya Di video berikutnya Tentang berseker Kalian bikin berseker Sampai 261 Dan kalau bisa Apostelnya juga 261 Gitu kan Baru kalian bikin Demoletianis Karena item berseker Dan item demoletianis Biasanya Head Acessories Pathnya Itu pasti sama Jadi Karena sama-sama Tipe damage Gitu kan Dan Acessory Dan 3 item itu Bisa dipakai juga Di artisan Untuk kalian Naikin level artisannya Karena kan Tadi kan Stopnya di level 100 Gitu kan Kenapa gue nyaranin Bikin craftman dulu Sampai level 100 Karena kalian bisa Nge-refin-refin item Ke XG Gitu kan Dan bahannya Nyarinya Bahan utamanya Nyari Pakai job apa Nyari modalnya Dimana Nyari cegel Dimana Kalian pakai berseker Untuk nyari cegelnya Kayak gitu Ah elah Dan kalian Kalian nyari modalnya itu Kalian nyari modalnya itu Pakai berseker Kayak gitu Nah Kalau udah pakai berseker Berseker itu Nyari modal cegelnya Terus Nyari kayak manualnya Kayak gitu kan Nah Kalau udah Nyari bahan-bahan Untuk nempanya Pakai apa Pakai demolit janis Kenapa gak pakai artisan Karena demolit janis Lebih cepat Nge-gila lebih cepat Damage-nya lebih besar Kayak gitu kan Jadi kalian pakai demolit janis Nah Setelah itu Baru nempak barangnya Pakai artisan Kayak gitu Nah Dan untuk Kegunaan demolit janis ini Seperti yang gue jelasin tadi Tadi gue udah jelasin belum ya Jadi tuh demolit janis ini Kenapa gue harus Kalian punya Job demolit janis ini Sebenernya Kalau kalian lagi Krisis cegel Kalian bingung Nyari cegel kemana Demolit janis ini Job yang memiliki jawaban Karena apa Dengan demol Kalian bisa nyari cegel Cepat banget Kalau misalkan bersaker Nyari cegelnya di dungeon Kalau demol itu Satu Job craftman Nggak punya Penalti drop Lo cobain pakai bersaker Lo gebuk pia Monster level 1 Bersaker lo level 261 Pia itu Nggak akan ngedrop Tapi kalau lo pakai demolit janis Lo nggak pakai double Lo nggak pakai double drop pun Lo nggak pakai double drop pun Lo gebuk pia Pia itu bakalan tetap ngedrop Karena dia nggak punya Penalti drop Dan terus Demolit janis ini Berguna buat kalian Ngelawan boss Yang ada di Ice Castile Seperti Ice Shield Ice Sword Ice Golem Dan Ice Queen Kayak gitu Dan Untuk drop rate nya Kalau kalian ngebunuh boss Di Ice Castile Itu dengan job lain Itu paling kalian Cuma bisa dapet 1-4 box Paling banyak ya Atau 5 box gitu Itu udah pakai double XP Nah kalau kalian pakai demolit janis Atau artisan Tapi gue nggak rekomendasiin artisan Buat ngelawan boss Karena non damage Biarpun kalian build damage pun Tapi nggak lebih worth Daripada demolit janis Kalau kalian pakai job craftman Untuk ngelawan boss Boss yang ada Itu Apalagi di Ice Castile Itu ngedrop nya itu banyak banget Tanpa double XP Eh tanpa double drop aja Kalian bisa bikin boss di Ice Castile Itu ngedrop 5-7 box Bayangkan kalau kalian pakai Double drop Kalian bisa ngedrop 8-10 box Dalam satu boss Jadi kalian bisa ngirit waktu Untuk mengumpulkan banyak box Dan dibuka pun Isinya pasti kalian tau Itu di dalam box Ice Castile Ada manual G7 G8 G10 Elemen-elemen Dan itu harganya itu Ya lumayan gitu kan Buat kalian nyari cegel Dan artisan Artisan ya nggak beda jauh Semuanya untuk nempak Untuk nge-improve equipment kalian Daripada kalian harus pakai artisan orang Ada kemungkinan item kalian Kalian dibawa kabur gitu kan Daripada kalian pakai artisan orang kan Ada kemungkinan item kalian Bakalan dibawa kabur gitu kan Kenapa enggak Kalian bikin artisan sendiri Dan kalian bisa ngebuka jasa nempak juga kan Nah Terus juga disini ada Master Armorsmith Dan Master Weaponsmith Gue nggak tau ini apa Tapi setau gue Skill artisan yang paling baru adalah Ini High Quality Sense Jadi dia nge-option item itu Naiknya gede banget Dan masih ada lagi Akurat High Quality Sense Itu Dia bikin item yang diopsi sama artisan itu Makin Jadi ada lagi Satu lagi namanya Jadi ada lagi Satu lagi nama Jadi ada lagi namanya Akurat High Quality Sense Itu ngebuat skill Itu ngebuat Barang yang diopsi sama artisan Itu lebih bagus lagi hasilnya Nah Terus kalau Apostle ini Emang ini job yang wajib ada Dan para petani pasti punya Car bersiker dan Apostle Itu Apostle ini ya Untuk support gitu Nge-upport Kalian Nge-upport job-job kalian gitu Nah Kalau kalian udah punya Tiga job ini Atau empat job ini Apalagi yang perlu kalian buat Ya Kalian buat job utama Job utama itu Seperti gambler Swordmaster Defender Job-job yang Sekiranya bisa buat GWH gitu Jadi kalian Jadi kalian gak ngerasa bosen Kalian cuma Danger Nempah barang Nempah barang Tapi barang itu untuk apa Gitu kan Banyak kan yang ngeluhnya kayak gitu Jadi kalian buatlah Job utama Seperti gambler Wario Apa namanya Swordmaster Defender Nah Modal ini dari mana Kayak tadi Nyarinya dari berseker Nyari modalnya Dibelilah itemnya Di refine dengan artisan Abis di refine dengan artisan Pindahin ke job utama Jadi kalian bisa melakukan itu semua sendiri Gitu Kalau perlu pakai beli-beli banyak-banyak Neluarin uang Gak perlu Kalian bisa ngebuatnya sendiri Kayak gitu Jadi itu aja Tips dari gue Tiga ID Eh Tiga job yang perlu ada Dalam satu ID Dan plus satu job Yang harus kalian milikin Di setiap ID Eh Di setiap ID sih Di setiap ID Kalian harus punya Tiga Tiga job Dan job Apostle ini Kalian harus milikin Di beda ID Kayak gitu Oke Itu aja Dari gue Farah Neriza Nah Kalau misalkan kalian Mau berdiskusi Atau mau tanya-tanya Atau mau ngasih pendapat lain Kalian bisa Comment di kolom Comment di bawah Dan kalau Kalian suka dengan video ini Like Dan subscribe channel ini Dan share ke temen-temen kalian Mungkin temen kalian Ada yang belum tau Gitu kan ya Itu aja dari gue Farah Neriza Bye-bye Sub indo by broth3rmax